Baik, Masya Allah pertanyaannya agak berat nih di ujung-ujung Bagaimana ketika sikap seorang istri suami selingkuh gitu Tapi dalam tanda kutip ada beberapa hal Misalkan dia memang selingkuh tapi tidak dinikahin Artinya kan ini bermaksiat kan dihadapan Allah gitu Ada juga yang dia itu kategorinya selingkuh Tapi ya sudah dihalalkan gitu sama suaminya itu gitu Nah ini kan agak berbeda kan Betul Jadi mungkin sikap seorang istri bagaimana Baik, pertanyaannya berat dan sepertinya penjelasannya harus membutuhkan waktu yang luas Tapi tidak apa-apa kita upayakan Pertama berkaitan dengan selingkuh ini Kita kembali ke definisi adat ya kebiasaan kita Selingkuh itu adalah hubungan yang dilakukan oleh seorang suami Yang dia sudah memiliki istri pastinya Di luar dari ketentuan atau kita bilang undang-undang yang berlaku Di luar dari dia itu sudah sebagai istri siri itu Di luar dari itu Nah dalam hal ini memang ketika kita mendapati seorang suami Berselingkuh na'udzubillah ya Maka yang diminta pertama kali Atas dia harus bertobat atas kesalahannya itu tadi Dia harus diminta bertobat atas kesalahannya itu Jangan langsung mempublikasikan Melaporkannya Atau ya menyebarkan aib-aibnya Itu yang tindakan pertama ini yang sebenarnya sangat-sangat Menentukan itu tadi Minta dia untuk jujur Kemudian mengakui kesalahan dan bertobat Kalau dia komitmen untuk melakukan itu Maka sudah kalau bisa selesaikan Artinya tutup aibnya Tidak usah diumbar-umbar dulu Tidak usah diumbar-umbar Karena ini keluarga-keluarga kita gitu Ini keluarga-keluarga kita ketika suami melakukan hal yang demikian Maka itu mau tidak mau akan berdampak pada istri dan bahkan anaknya Itu mau tidak mau pasti seperti itu Tapi kalau memang didapati bahwasannya istrinya, suaminya selingkuh berulang-ulang Maka dalam hal ini tetap jangan pernah umbar aibnya Laporkan kepada pihak yang berwenang Atau pengadilan Kita dibolehkan kalau seorang wanita itu menggugat cerai Laporkan atau gugat cerai Kalau memang sudah tidak bisa lagi Dilanjutkan Daripada kita melakukan Membalas satu perbuatan buruk dengan perbuatan buruk lainnya Maka ini akan hanya membuat heboh masyarakat Baik itu dunia nyata maupun dunia maya Jadi dilaporkan Biarkan pengadilan yang langsung memutuskan tentang Apa yang dilakukan oleh suami tadi Jika memang suami tadi tidak berkomitmen untuk mengakui kesalahannya dan bertobat Karena memang di tempat kita ini Birokrasinya seperti itu Maka lebih baik Menempuh cara-cara yang demikian Jika didapati Memang dia sudah tidak bisa berubah Maka hendaknya dilaporkan ke pengadilan atau bahasa lainnya gugat cerai Ya karena memang kita sudah tidak tahan Dengan hidup dengan suami yang gemar selingkuh tadi Karena bakal banyak mundurat-mudurat yang ditimbulkan Allah Ta'ala alam